Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah wali besar yang dulunya ahli maksiat Diriwayatkan dahulu ada wali besar bernama Utbah Al-Ghulam Tidak ada perbuatan maksiat yang tidak pernah dilakukan oleh Utbah Semua dosa besar pernah dia lakukan Utbah dikenal sebagai orang yang fasik Orang yang banyak berbuat maksiat Suatu ketika Utbah diberi hidayah oleh Allah Tiba-tiba tergiring hatinya untuk datang ke majlisnya Imam Hasan Al-Basri Di majlis Imam Hasan Al-Basri Semua orang menangis termasuk Utbah Ketika mendengar penjelasan nasihat yang tulus dari Imam Hasan Al-Basri Setelah itu Utbah bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri Ya Sheikh apakah Allah itu mau menerima taubat seorang pendosa seperti saya ini Diterima Pintu taubat Allah selalu terbuka Selama kau benar-benar memohon ampun kepada Allah Jawab Imam Hasan Al-Basri Mendengar jawaban tersebut Utbah jatuh pingsan Bangun dari pingsannya Utbah kembali bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri Dia masih tidak percaya orang seperti dirinya ketika bertawabat masih diterima oleh Allah SWT Karena Utbah begitu menyadari betapa dosa-dosa yang dia lakukan begitu banyak Lalu Imam Hasan Al-Basri menjelaskan Sebesar apapun dosamu Jika kau benar-benar bertawabat kepada Allah Maka dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Seketika Utbah pingsan kembali Ketika bangun dari pingsannya Utbah bertanya lagi Dan Imam Hasan Al-Basri tetap menjelaskan Bahwa diterima taubatnya seseorang yang benar-benar bertawabat Lalu Utbah berdoa Wahai Allah Jika engkau menerima taubatku dan engkau mengampuni dosa-dosaku Maka muliakanlah aku dengan memahami Dan menghafal ilmu dan Al-Quran yang aku dengar Wahai Allah Muliakanlah aku dengan suara yang merdu Sehingga orang yang mendengar Bacaanku bertambah kelembutan dalam hatinya Wahai Allah Muliakanlah aku dan berikanlah aku rejeki yang halal Dan berikanlah aku rejeki yang tak terduga Dan doa Utbah diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena orang yang bertawabat itu berubah derajatnya Dari orang yang dimurkai Menjadi orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diriwayatkan bahwa sampai-sampai setiap orang yang mendengar Bacaan Al-Quran dari Utbah Bisa membuat orang tersebut bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan setiap hari di rumahnya tiba-tiba ada saja orang yang memberi makanan ke Utbah Dan itu terus berjalan sampai Utbah meninggal dunia Semoga kisah ini bisa memberikan kita inspirasi hidup Dan bisa mengambil iktibar dari kisah ini Kurang lebihnya mohon maaf Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe di channel ini Walafu minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton